The way I think about myself, aku kayak ngerasa gak nyaman, mungkin bentuk badan kan juga berubah. Jadi saat ini aku itu baru aja melahirkan, kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. So, I'm a new mom, dan selain busy being a new mom, aku juga tetap sibuk menjadi seorang istri dan tentunya fitness instructor. Rasanya sangat menyenangkan, tapi juga ada menegangkannya juga, karena it's a whole new experience, it's like your whole life changing. Dan sekarang kan situasinya juga lagi di pandemi ya, jadi it's not really ideal, jadi aku juga masih penyesuaian, tapi overall I'm so happy. Yang paling menyenangkan itu ketika aku bisa melihat anakku tumbuh kembangnya baik, terus anakku juga happy, dan anakku dalam keadaan yang sehat. Struggle yang aku rasain tuh lebih kayak ke the way I see myself in the beginning, dan the way I think about myself, aku kayak ngerasa gak nyaman. Mungkin bentuk badan kan juga berubah, terus abis itu kita secara psikologis juga ada berubahnya lah, mental agak down gitu, tapi aku gak mau berlarut-larut lama di situ. Karena menurut aku fit mom, fit baby. Jadi kalau aku dalam fisiknya dan mentalnya itu tidak healthy, gimana aku mau raise a healthy kid. So, aku kumpulin niat aku, lainnya aku udah bilang kayak, oke this is it, I need to be fit, I need to be fit for my family, especially for my kid. Di saat aku lagi stress, justru cara aku merilis stress itu dengan olahraga. Untungnya, karena pekerjaan aku juga fitness trainer, jadinya aku harus kalau gak mau olahraga. Tapi gak cuma itu, karena olahraga itu juga memberikan hormon yang baik. Plus, ditambah kalau seandainya aku itu olahraga, terus abis itu baju aku tuh bersih. Karena ini ngaruh banget ya, kalau aku tuh bajunya kayak kotor atau kayak bau gitu ya, bekas jemuran, gak kering. Aku tuh jadinya gak pede pas mau ngajar. Jadi sebelum mau ngajar atau mungkin mau ketemu orang aja deh, itu udah cute duluan. Nah, kalau seandainya kita itu juga presentable kan, terlihat presentable, bajunya rapih, bersih, wangi lagi itu kan jadi kayak nilai plus. Karena aku merawat pakaian favorit aku, kan pakaian favorit aku itu baju olahraga. Jadinya yang pasti itu kan sering dicuci ya. Nah, setelah seolahraga, aku itu langsung dicuci, bajunya aku rendam, aku cuci, terus abis itu aku peres, aku jemur. Pernah, pernah, pernah banget. Sebenernya ada dua kejadian sih. Yang pertama itu aku lagi on the way mau ngajar. Di mobil I had coffee, karena sebelum ngajar suka capek ya kan. Akhirnya I had coffee, and then gak sengaja di saat lagi di jalan, terus tiba-tiba the coffee spills di baju aku. Dan aku gak bawa baju ganti, karena mikirnya kayak abis ngajar bakal langsung pulang anyway. Tapi karena gak bawa baju ganti itu dan baju kotor, itu aku kayak malu aja, karena kayak kelihatan kan. Kayak mungkin di pikiran orang-orang, di pikiran murid-murid aku yang kayak, hmm kenapa tuh? Maksudnya mereka pasti ada pertanyaan, dan itu jadi bikin aku jadi yang pas ngajar tuh gak terlalu fokus ngajar, malah mikirin kayak, oh my god, I have a dirty shirt on. I think kayaknya kita harus bener-bener ngebudayain kayak kebersihan deh ya di seluruh keluarga, karena itu sangat penting loh, karena kebersihan itu kan, apa namanya, linked with healthy. Kalau pakaian kita itu bersih, terus wangi, terlihat rapi, itu kan jadi bikin kita ada rasa kepercayaan diri yang tinggi kan. Dan itu mempengaruhi juga di orang yang akan bertatapan muka sama kita, berhadapan dengan kita, sekeliling kita. Kalau seandainya pakaian kita itu terlihat usuh, kotor, terus bau, itu kan itu nilai tidak baik dong ya kan. Dan kitanya juga pasti ngerasa gak nyaman, mungkin sebelum orang lain notice, kita juga udah ngerasa kayak lebih gak pede. Sedangkan kunci kesuksesan itu kalau kalian tuh percaya diri gitu, jadi penting. Suami aku itu kan bener-bener concern sama pakaian yang akan dia pakai. Dia tuh kalau udah mau pakai satu pakaian, maunya yang itu. Kalau seandainya dia gak bisa pakai yang itu, udah deh hancur moodnya dia seharian. Nah, aku tuh harus selalu make sure jadinya kalau pakaian untuk suami aku itu bersih, wangi, dan juga rapi. Harapan untuk suami aku semoga dia selalu sehat, jadi biar bisa terus bareng-bareng sama aku, main-main sama Zep juga kan, father and son. Semoga kerjaannya lancar-lancar terus, terus habis itu semoga dia selalu cinta dengan keluarganya selamanya. Harapan untuk anakku yang pasti pertama dia tunggu kembangnya baik, terus habis itu anakku semoga kelas menjadi anak yang kreatif. Buat aku yang penting kalau anak itu udah kreatif, itu dia bisa jadi apa aja yang dia mau. Khusus buat para smart mom, jangan pernah menyerah, oke? Dan terus fokus pada harapannya aja, goal-nya tuh apa sih? And always remember, to trust the process, enjoy the progress, and love the result. Saya Anissa Munaf, yuk terus gapai harapan smart mom dengan bersih yang sesungguhnya. Tetap optimis dan higienis bersama aja. Terima kasih telah menonton!